Sejumlah warga di kota kecil Louisville, di negara bagian Mississippi, tewas di sapu tornado yang berasal dari badai besar yang melanda wilayah industri itu selasa kemarin. Penny Bowman adalah salah satu warga Louisville yang selamat dari badai yang meratakan rumah dan bangunan lain di wilayahnya. Badai ini telah menyapu bersih sepanjang wilayah yang dilalui, membuat warga negara bagian Alabama dan Tennessee kehilangan rumah mereka. Wilayah pantai timur Amerika termasuk Washington DC tak luput dari gangguan cuaca ekstrim, meski gangguan udaranya hanya sebatas pada hujan lebat selama satu minggu. Sedangkan untuk New York, Gubernur New York telah menyatakan bahwa dalam satu minggu ini merupakan minggu kewaspadaan atas cuaca buruk. Sedangkan di negara bagian Arkansas yang menjadi wilayah pertama di timpa badai minggu lalu, telah memulai masa pemulihan. Sejumlah relawan dari berbagai wilayah berdatangan untuk membantu Mayflower, kota yang telah kehilangan 15 warganya akibat badai. Badai melanda Arkansas bersamaan dengan tiga tahun peringatan serangan tornado terburuk yang pernah melanda Amerika. Rangkaian 60 tornado yang melanda wilayah Tenggara Amerika pada akhir April tahun 2011 itu menelan 300 korban jiwa. Dari Washington, demikian laporan tim VOA. Terima kasih kerana menonton! Selamat menikmati